Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Samsia NRL Nah, sebelumnya jangan lupa teman-teman tekan subscribe dan loncengnya Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang pemakaian skincare yang tepat pada malam hari Nah, misalkan teman-teman sudah seharian beraktifitas di luar Nah, biasanya kan skincare dalam sepaket skincare itu pasti ada krim siang dan krim malam Nah, saya akan bahas bagaimana cara pemakaian skincare pada malam hari Agar ada produk lain yang bisa melengkapi segingkir kalian pada malam hari Selain daripada krim malam, ada produk lain yang teman-teman bisa pakai agar hasilnya lebih maksimal ya teman-teman Muka kalian biar lebih cerah di krim malam ini juga sangat penting pemakaian ya teman-teman Jadi, pemakaian krim malam ini jangan skip ya teman-teman Karena di krim malam ini sangat membantu mencerahkan kulit wajah kalian Dimana kalian kalau seharian sudah beraktifitas di luar Nah, dimana di krim malam ini bisa mengangkat sel-sel kulit mati Nah, agar krim malam kita bekerja dengan baik Jadi, agar hasilnya maksimal Nanti saya akan bahas apa saja penggunaan skincare pada malam hari ya teman-teman Nah, misalkan teman-teman nih punya krim NLL Nah, misalkan pengen pakai produk lain untuk melengkapi perawatan kalian Tuh nggak apa-apa ya teman-teman Yuk kita simak apa saja produk skincare yang dipakai di malam hari Yang pertama sebelum kalian mengaplikasikan krim malam Nah, sebelumnya teman-teman melakukan ekspoliasi ya teman-teman Dimana ekspoliasi ini jangan dilakukan setiap hari atau setiap malam Nah, ekspoliasi ini cukup dilakukan dalam satu atau dua minggu Dua kali dalam seminggu ya teman-teman Karena kalau kita sering juga melakukan ekspoliasi ini Juga tidak bagus sih teman-teman Jadi, satu atau dua kali dalam satu minggu melakukan ekspoliasi Nah, dimana ekspoliasi ini teman-teman Manfaatnya itu mengangkat sel-sel kulit mati di wajah Dan memilih produknya itu yang sangat bagus ya teman-teman Dengan sesuai dengan kebutuhan kulit kalian Misalkan nih, teman-teman kalian punya Keluhan wajah berminyak, berflag atau berjerawat Nah, usahakan cari produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian Nah, apa ekspoliasi itu? Ekspoliasi itu body scrub Nah, scrub wajah Nah, bukan cuma kulit badan kita yang harus diekspoliasi Namun wajah kita juga butuh ekspoliasi Nah, scrub wajah ini Scrub wajah ini sangat membantu mempercepat pencerahan atau bekerjanya di krim malam ya teman-teman Sebelumnya, teman-teman bersihkan dulu wajahnya Lalu, pakaian dipakainya itu dipicit-picit perlahan Diposok perlahan ya teman-teman Jadi, pilihnya produknya itu, scrub wajahnya itu Pilihnya yang mempunyai butiran-butiran halus Agar tidak mengganggu di kulit wajah kita ya teman-teman Jadi, yang pertama sebelum melakukan krim malam Usahakan teman-teman melakukan ekspoliasi wajah atau scrub wajah ya Nah, yang kedua teman-teman pastinya harus sebelum mengaplikasikan krim malam Pastinya teman-teman harus selalu membersihkan terlebih dahulu pakai sabun Nah, sebelum memberikan krim malam Teman-teman bersihkan dulu wajahnya pakai sabun Nah, sabunnya itu juga harus sesuai dengan kulit yang kalian pakai Nah, apa manfaatnya kalau kalian beli skincare itu harus konsultasi dulu Misalkan kulit jerawat atau flek atau berminyak Nah, apalah teman-teman harus konsultasi dulu Agar nasi penjual itu ngasih yang tepat buat keluhan wajahnya Nah, misalkan teman-teman punya kulit kering atau sensitif Pilihlah sabun yang Pilihlah sabun yang membentuk krim Dan tidak terlalu banyak busa ya teman-teman Agar tidak menyumbat pori-pori kalian Atau kalian yang tidak terlalu banyak mengeluarkan busa Nah, misalkan teman-teman mau cuci muka nih Jangan menggunakan air panas Terlalu panas Karena bisa Apa ya Bisa menutup pori-pori kalian Jangan juga pakai Air yang terlalu dingin Jadi, kalau memakai Membersihkan wajah Harus Airnya itu jangan panas Atau terlalu dingin Jadi, teman-teman Pakainya sabun itu Kalau beli di Alphamaret Di Domaret Atau di mana Itu Sudah sesuai ya Di dalam Kemasan itu Pasti ada khususnya Khusus berjerawat Atau apa Atau berflek Itu ada pasti ya Kalau di Di apa Di supermarket Jadi, teman-teman harus Sesuaikan dengan Kondisi kulit kalian Yang ketiga Teman-teman Jangan skip yang namanya Toner Nah Di mana toner ini Manfaatnya Untuk menjaga pH kulit Kita ya teman-teman Jadi, sebelum mengaplikasikan Krim malam Usahakan teman-teman Sehabis cuci muka Pakai toner dulu Nah, di mana toner ini Fungsinya untuk Untuk membersihkan Sisa-sisa sabun Yang setelah Yang telah Kalian pakai Jadi, teman-teman Harus Pakainya itu Dikapas Lalu Oles Lalu bersihkan Lalu bersihkan Wajah kalian Jadi, kalau Misalkan kalian Punya Apa Punya Jerawat Punya apa Itu bersihnya Pelan-pelan Jangan sampai Dibosok-bosok Agar Wajah kalian itu Tidak meradang Jadi Apa Penggunaan toner ini Juga penting Teman-teman Untuk mengembalikan pH Kulit Wajah kalian Agar Agar Terhindar Dari Berkurangnya Memerah Nah Kalian Memisalkan Punya kulit Sensitif Atau Sering merah-merah Di kulit Wajah kalian Jadi, teman-teman Jangan skip Yang namanya toner Agar Kalian Terhindar Dari kulit Yang namanya Merah-merah Yang keempat Sebelum Kalian Mengaplikasikan Primalam Di Mengaplikasikan Krim malam Sesuaikan Kalian Lengkapi Sekingat kalian Dengan menggunakan Masker Nah Dimana Masker ini Juga penting Di malam hari Ya teman-teman Karena Dengan kita Melakukan Masker Kulit Wajah kita Itu jadi Relax Dan Membuat Membuka Pori-pori Kulit kita Untuk Meresap Krim Krim malam Yang akan Kita pakai Jadi teman-teman Misalkan Mau pakai Krim Di malam Menggunakan Masker Selama 15 Atau Sampai Atau Sampai 20 Menit Jadi Setelah 15 Atau 20 Menit Bersihkan Jadi Jangan Terlalu Lama Memakai Masker Ya teman-teman Jadi Masker Di malam Hari ini Juga penting Buat Kulit Wajah Kalian Agar Kulit Wajah Kalian Ini Lebih Relax Lebih Halus Lebih Terbuka Untuk Menerima Krim Yang kalian Pakai Di malam Hari Kelima Kalian Sebelum Mengaplikasikan Krim Malam Usahakan Menggunakan Serum Sesuai Dengan Kebutuhan Kulit Wajah Kalian Nah Dimana Serum Ini Kan Sudah Dimana Serum Sudah Memiliki Pakaran Masing-masing Serum Untuk Jerawat Untuk Kulit Berminyak Itu Sudah Ada Pakarannya Masing-masing Jadi Penggunaan Serum Ini Juga Penting Di malam Hari Nah Gunakan 3 Atau 4 Tepes Di Wajah Kalian Lalu Dioleskan Di Tepuk-tepuk Seperti Gini Nah Tunggu Sampai 15 Atau 20 Menit Untuk Serum Kalian Yang Kalian Pakai Itu Meresap Di Wajah Kalian Lalu Pakai Krim Malam Nah Apa Manfaatnya Serum Ini Serum Ini Dimana Di Dalam Ini Mengandung Banyak Vitamin Dan Antioxidan Dimana Manfaatnya Serum Ini Untuk Mencerahkan Melembabkan Wajah Kalian Untuk Menghilangkan Kerutan Kerutan Dan Apa Garis-garis Halus Di Wajah Kalian Jadi Penggunaan Serum Ini Juga Penting Sebelum Kalian Mengaplikasikan Serum Mengaplikasikan Krim Malam Mengaplikasikan Krim Pada Malam Hari Nah Yang Kenam Produk Yang Kalian Pakai Di Malam Hari Ini Adalah Krim Krim Apa Krim Di bawah Mata Ya Teman Teman Jadi Teman Teman Itu Usahakan Menggunakan Krim Untuk Di bawah Mata Kalian Untuk Menghaluskan Dan Meratakan Kerutan Di bawah Mata Kalian Biasanya Kerutan 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 Itu Ada Di Sini Biasanya Kalian Itu Bengkak Atau Apa Bisa Kalian Pakai Krim Mata Dulu Lalu Kalian Cuma Sedikit Teman Teman Kalau Misalkan Teman Kalian Pakai Sedikit Aja Di Bawah Mata Kalian Jadi Terus Kalian Itu Pakai Krim Malam Jadi Itu Ya Teman Teman Cara Pemakaian Krim Malam Yang Tepat Agar Hasilnya Maksimal Di Wajah Kalian Oke Teman Teman Sampai Disini Dulu Jangan Lupa Tekan Subscribe Dan Lanceng Sampai 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 Sampai